Pihak kepolisian mengungkap bahwa AKB Peraden Brotoseno masih menjabat sebagai anggota polisi. Brotoseno tidak dipecat dari jabatannya, meski pernah terjerat kasus korupsi dan dipenjara selama 2017-2020. Brotoseno menjadi sorotan, usai Indonesia Corruption Watch ungkap ia kembali aktif bekerja sebagai penyidik Madya Ditipit Siber Barreskrim Polri. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan terkait status pekerjaan Brotoseno. Sebelumnya, Brotoseno pernah terjaring operasi tangkap tangan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 17 November 2016. Dalam penangkapan itu, polisi menyita uang senilai 1,9 miliar rupiah dari total yang akan diserahkan sebanyak 3 miliar rupiah. Brotoseno awalnya diduga melakukan pemerasan pada tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah yang ditangani parreskrim Polri. Ia dijatuhi ponis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Meski difonis 5 tahun penjara, Brotoseno hanya menjalani hukuman selama 3 tahun di mana ia dibebaskan pada 15 Februari 2020. Pembebasan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pembebasan bersyarat narapidana. Brotoseno disebut telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapat hak remisi dan pembebasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!